Peraturan melepas jilbab pada pasukan pengibar bendera pusaka Topas Kibraka Putri Nasional 2024 yang baru diterbitkan tahun 2024 menuai polemik. Polemik ini bermula dari surat edaran Deputi Diklat No. 1 tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut pada saat pendaftaran setiap calon Pas Kibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 10.000 rupiah. Salah satunya pernyataan menyanggupi persyaratan calon Pas Kibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Pas Kibraka. Pasalnya dari tahun ke tahun Pas Kibraka Putri diizinkan mengenakan jilbab dalam pengibaran bendera. Beberapa Pas Kibraka Putri berjilbab pun tercatat sukses dalam prosesi pengibaran sangsaka merah putih. Bahkan sejak tahun 2019 dari tahun ke tahun pembawa baki bendera merah putih tercatat memakai jilbab hingga tahun 2022. Berikut wartakotalife.com rangkum 4 Pas Kibraka Putri berjilbab dari tahun ke tahun. Yang pertama ada Salma El Mutafakiha Putri Ahsabi. Salma merupakan Pas Kibraka perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Gadis ini juga dikenal dengan sifatnya yang disiplin. Salma yang bergabung dalam tim merah putih terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Gadis kelahiran malang ini merupakan anak dari pasangan Ahmad Aswin dan Nursiah. Salma juga terlihat mengenakan jilbab saat pengibaran bendera tahun 2019 lalu. Kemudian ada Indrian Puspita Ramadhani. Indrian Puspita Ramadhani menjadi pembawa baki bendera merah putih dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Stana Merdeka Jakarta pada Senin 17 Agustus tahun 2020. Putri asal Provinsi Aceh tersebut merupakan siswa SMAN 1 Biren. Indrian lahir di Biren pada 10 November 2003. Saat membawa baki, Indrian Puspita juga memakai jilbab plus masker berwarna putih karena dalam suasana pandemi COVID-19. Indrian merupakan anak pertama dari pasangan M. Faris Aroni Nurjaman dan Eli Havni. Kemudian ada Ardelia Mutia Zahwa. Posisi Ardelia sangat spesial. Tidak semua anggota bisa mendapatkan kesempatan menjadi pembawa bendera merah putih. Berdasarkan profil dan biodatanya, Ardelia adalah anggota paski beraka tahun 2021 yang menjadi perwakilan Sumatera Utara. Seperti yang banyak diberitakan media nasional, ia merupakan gadis kelahiran tebing tinggi 6 Desember 2004 yang merupakan siswi SMA Harapan 1 Medan. Lalu terakhir ada Ayumi Putri Sasaki. Ayumi Putri Sasaki merupakan pembawa baki paski beraka nasional 2022 di Stana Negara yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ayumi adalah siswi dengan asal sekolah SMA Negeri 2 Taluna Bayangkara, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada upacara penurunan bendera Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2022, Ayumi didapuk menjadi pembawa baki bendera merah putih. Ia tergabung dalam pasukan penurunan sangsaka merah putih yakni tim Pancasila Sakti. Jangan lupa subscribe ya!